Intro Akhirnya, dengan menggunakan mobil jenazah HBT Almarhum Dibawa menuju ke lokasi pemakaman peristaharan sakit di Tunggul Hitam Ya Inilah suasana ya, suasana Selepas dari rumah duka biasa, rumah anggota ya Di daerah kampunya 1 nomor 18 Atau mungkin lebih sering dikenal sebagai daerah Farak Rumbio Masih ada satu poin lagi yang mesti dibereskan Setelah PT jenazah dibawa menuju ke lokasi di Tunggul Hitam Apakah itu? Kita akan lihat nanti bagaimana kerjasama Anggota HBT untuk membereskan tempat ini terutama yang berkaitan dengan tenda-tenda Pemirsa, kita melihat bersama-sama bagaimana tenda-tenda yang didirikan beberapa hari di depan rumah duka pribadi ini Yang terdapat di kampunya 1 nomor 18 Atau daerah-daerah Farak Rumbio ini Dilepaskan satu persatu oleh anggota HBT utama ya Untuk melepaskan, membereskan tempat ini Jadi tidak langsung pulang Lalu yang kertas panggilan yang Panggilan rakyat yang biasa digunakan Yang dipanggil pek tuan itu Tidak langsung dikumpulkan Tetapi dikumpulkan setelah tenda-tenda ini Dibereskan Ini dibuka ya Dibuka lagi ini Satu persatu Tiang-tiang tenda dan tenda itu sendiri dibuka ya Lalu itu ada satu mobil di depan yang Menjadi tempat untuk membawa peralatan perlengkapan ini ke Fongsi Ini akan dilepaskan ya Jangan tinggal Apa tenda-tenda ini Ini adalah contoh gotong royong Dari anggota HBT Untuk membereskan Tenda-tenda ya Kalau dikerjakan secara bersama-sama Pasti cepat selesainya Ada yang menguruskan soal tenda Ada yang tiang-tiangnya Begitu lagi ya Nanti untuk dibawa ke mobil itu Dan selanjutnya Semua peralatan perlengkapan Yang berkaitan dengan tenda ini Akan dibawa ke kongsi Memang ini merupakan salah satu ciri ya Terus seandainya Rumah duka sendiri Atau pribadi Yang digunakan sebagai tempat Persemayaman sementara ya Dari alam marhum atau alam marhumah Seperti yang terlihat pada hari ini Di daerah Kampunia 1 Nomor 18 ya Selepas dari PT jenazah Dibawa oleh Mobil jenazah Di lokasi tunggu hitam Masih ada sisa pekerjaan Yang mesti dibereskan Yaitu membereskan Tiang dan tenda ini ya Seperti yang terlihat Menggambar Tapi karena dikerjakan bersama-sama Pasti lebih cepat pengerjaannya Dibandingkan dengan Dikerjakan oleh Beberapa orang hajar Tapi ini juga Menggambarkan bagaimana Suasana Kekompakan kerjasama Gotong-Royong Dari anggota HBT ya Dalam bentuk yang Sederhana Kegotong-Royongan Demikianlah pemirsa Laporan saya hari ini Untuk channel saya Suat-suat HBT Mohon maaf kalau ada Salah dan jangan yang diucapkan Teriring ucapan terima kasih Semoga kiranya ini Bergunaan bermanfaat Dan memacu kita Untuk semakin Tetap menjaga Kekompakan kerjasama Dan kegotongan kita Sekian Terima kasih